PEMBICARA 1 Dan 8 orang mahasiswa selaku terlapor Kesepakatan perdamaian itu ditandai dalam surat kesepakatan perdamaian Bermaterai yang ditanda tangani oleh Rektor Undigma Pihak Yayasan dan kuasa hukum dari 8 mahasiswa tersebut Pembuatan Tuhan mohon adik-adik diperhatikan itu Secara kelembagaan dari Kamis nanti kita melakukan rapat bersama Yang melibatkan orang tua dan permintaan maaf Yang tadi sudah komitmen untuk melakukan permintaan maaf Khususnya pada para pejabat yang merasa secara individu dilugikan Saya kira itu dan adik-adik tadi secara ikhlas menerima apa yang telah dilakukan Permintaan maaf itu Mudah-mudahan ke depan tidak ada terjadi seperti ini Kita mohon adik-adik yang seangkatannya Apa yang telah dilakukan Mana yang itu adalah hal yang wajar Yang mengikuti ketentuan undang-undang Penyampaian pendapat yang secara wajar Tapi yang berkaitan dengan ranah pelanggaran hukum Yang tidak bisa kita hentikan Kita melihat ini diterima dengan ikhlas Sebagai pembelajaran bagi kita semuanya Saya kira itu Seperti diketahui Sebelumnya 8 mahasiswa Universitas Pendidikan Mandalika Mataram Dilaporkan pihak kampusnya sendiri Atas dugaan pengurusakan fasilitas kampus Fasilitas kampus yang diduga dirusak seperti Bangku, kerucut parkir, lemari, komputer, dan keyboard komputer milik kampus Kedepan mahasiswa yang dilaporkan tersebut Masing-masing berinisial AH, R, SP, HB, RN, AN, AS Dan AD Kedelapan mahasiswa itu menerima surat penetapan tersangka dari Polresta Mataram Tanggal 29 Juni 2022 lalu Mereka diduga melanggar pasal 170 KUHP Tentang kekerasan terhadap orang atau barang Dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan Maisarah Lombok TV, Mataram